Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya rumah fis air hari ini saya akan membuat tutorial cara mengecat arem atau subitan yang sudah jelek ya teman teman ini sudah catnya sudah jelek berkarat saya akan cat ulang teman teman oke teman teman sebelum lanjut ke videonya bantu like subscribe channel youtube saya biar saya gak bosan membuat video video tentang fis air karena berbagi pengalaman itu baik dan indah oke teman teman sudah subscribe kalau sudah terima kasih banyak sekarang kita lanjut ke videonya oke teman teman pertama saya akan menggerenda untuk menghilangkan karat karatnya menggunakan mata gerenda seperti ini untuk menggosok untuk menggosok terima kasih banyak sampai jumpa di video ketakutan sampai jumpa di video sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman proses pengampelasan pakai gerenda sudah selesai oke sekarang kita masuk ke proses pencucian ya teman-teman kita cuci dulu ya biar bersih oke kita cuci ya teman-teman pakai sabun ya setelah sudah selesai kita ampelas kita cuci sekarang kita masuk ke proses penyemprotan pakai foxy saya menggunakan foxy diton dengan kode 8020 pp primer dry atau foxy ya teman-teman diton spray pen oke langsung aja kita terpenyemprotan kita semprot tipis-tipis sampai merata nanti kita ulangi dua lapisan lah teman-teman biar hasilnya bisa maksimal bagus nah ini kita semprot tipis-tipis dulu ambil tipis-tipis setelah kita semprot merata kita tunggu 10 sampai 15 menit ya teman-teman nah nanti sudah kering kita lapisin lagi untuk yang kedua kalinya ya teman-teman teman-teman setelah nunggu kurang lebih 15 menit ini sudah agak kering sekarang kita masuk ke proses lapisan kedua masih menggunakan diton 8020 ya masih sama ya kita semprot merata ya teman-teman biar hasilnya bagus diusahakan jarak menyemprot ya teman-teman kira-kira sendirilah mana yang enak gitu kalau saya biasanya 30 cm lah jarak penyemprotan sama ini juga dua lapisan ya teman-teman semprot merata tipis-tipis setelah selesai menyemprot boxinya dua lapisan kita tunggu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit lah teman-teman baru kita cat pakai warna cat hitam ya teman-teman setelah menunggu 20 menit boxinya sudah kering ya teman-teman sekarang kita masuk ke proses pewarnaan warna hitam ya teman-teman saya masih menggunakan diton metallic black dengan kode 8139 oke langsung aja teman-teman kita warnain warna hitam ya teman-teman jangan lupa dengan jarak semprot 30 cm kita semprot tipis-tipis ini saya buat sama teman-teman dua lapisan lapisan pertama tipis-tipis dulu biar catnya enggak gelapir-gelapir kata orang jawa itu gelapir-gelapir semprot merata oke teman-teman pelapisan pertama untuk warna hitamnya sudah selesai jadi kita tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit nanti setelah agak kering kita buat pelapisan yang kedua oke teman-teman oke setelah menunggu 20 menit sekarang kita lanjut ke lapisan yang kedua ya teman-teman masih tetap menggunakan diton dengan kode 8139 metallic black ini pelapisan kedua ya teman-teman semprot tipis-tipis merata ya teman-teman sekiranya latah hasilnya bagus dan cantik ini sudah pelapisan kedua teman-teman pelapisan terlahir sudah dua lapis aja cukup buat saya ya teman-teman kalau teman-teman lebih suka tiga lapis ya itu teman-teman cicat tiga lapis kalau saya dua lapis sudah cukup oke teman-teman sekarang kita menunggu keringnya ya teman-teman ini saya tidak saya clear atau pernis ya teman-teman jadi ini sudah selesai sekarang kita tunggu kering saya tidak menggunakan clear atau pernis oke teman-teman oke teman-teman teman-teman inilah hasil akhirnya dari pengecatan arm fish airnya ya hasilnya bagus ya teman-teman menggunakan cat diton diton super pen murah meriah modal 50 ribu sudah bisa membuat supitan menjadi bagus ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya teman-teman semoga video saya bermanfaat buat teman-teman fish air seluruh Indonesia dan teman-teman selamat mencobanya di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dua tak ngebul terus